Beberapa sebanyak 27 perempuan di Jawa Barat mendapatkan penghargaan karena tindakan kepahlawanan yang mereka lakukan. Pemberian penghargaan tersebut sebagai lanjutan dari penghargaan terhadap 10 perempuan se-Indonesia di medan saat peringatan HKG-PKK beberapa waktu lalu. 27 perempuan dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat mendapatkan penghargaan di Aula Timur Gedung Satekota Bandung Selasa 31 Mei 2023 dengan rincian kategori kesehatan 6 orang, kategori sosial budaya 6 orang, kategori lingkungan hidup 5 orang, kategori pertanian 5 orang, dan kategori pendidikan 5 orang. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari pemberian penghargaan terhadap 10 perempuan se-Indonesia salah satunya seorang guru dari Cimahi Provinsi Jawa Barat pada peringatan HKG-PKK 17 Mei lalu di Medan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sangat mendukung kemajuan perempuan bahkan pendidikan perempuan merupakan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan serta pemberdayaan perempuan dan anak, pihaknya pun berupaya melantik forum PUSPA Jawa Barat. Kita tadi memberikan penghargaan kepada 27 perempuan yang melakukan tindakan kepahlawanan di masing-masing kota kabupaten dalam rangka harikat ini yang ke-145, anak pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung kemajuan perempuan. sangat mendukung, makanya dihadirkan juga sekolah percinta, sekolah perempuan, siapa indah cita-cita, agar perempuan tidak berhenti saja setelah dia menikah, dia bisa terus meningkatkan aspirasi pencapaian-pencapaiannya dan kita fasilitasi melalui sekolah-sekolah informal. Jadi pendidikan perempuan sangat penting. Pendidikan perempuan adalah komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, selain pendidikan, kita mengapelisi asimu yang tadi diberikan. Kemudian juga agar pembangunan Jawa Barat ini sangat demokratis, maka dilantik forum PUSPA, forum partisipasi publik untuk pemberdayaan perempuan dan anak selama tiga tahun jabatannya, tujuannya memberi nasihat, masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat bagaimana meningkatkan tadi pemberdayaan. Pemberian penghargaan tersebut pun sebagai puncak peringatan hari lahir RA Kartini di Jawa Barat yang diharapkan memacu kehadiran pahlawan-pahlawan perempuan lainnya di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV